Bukit Pemakan Manusia Jilid 28 Saki NG sakitnya air mati sampai bercucuran membasai pipi Ye Useng, dia mengobat abitkan tangannya tiada hentinya. Sekalipun tangan kanan Ye Useng sudah terluka, namun kedua buah pintu rahasia di ruang depan maupun ruangan belakang itu pun segera terbukai ebar, apalagi karena tombol kendali pintu rahasia itu sudah melesak ke dalam tanah akibatnya pintu-pintu rahasia tersebut tak dapat menutup rapat kembali. Tindakan anak buahnya itu sama sekali di luar dugaan manusia berkerudung emas itu, tanpa terasa dia turut tertegun. Dalam tertegunnya itu, nampak lima dari gin ikhlak Ye Useng telah menyerbu masuk ke dalam ruangan. Dalam pada itu, Ye Useng telah melepaskan iain kerudung mukanya yang berwarna putih, kepada kelima orang rekannya dia berseru dengan wajah amat sedih. Siawte Ye Useng, bersama saudara sekalian disebut gin ikhlak Ye U, hari ini tanpa kesalahan apapun majikan bersikeras hendak menghukum mati Siawte, atas hukumannya itu Siawte tidak akan memberi perlawanan, tapi sebelum hukuman dilaksanakan terlebih dahulu aku harus menerangkan keadaan yang sebenarnya. Namun baru saja dia menyelesaikan perkataannya manusia berkerudung emas itu telah menuding ke arah lima orang jagonya sembari berbisik. Ye Useng berniat mengkhianat, buktinya tak sudah berada di depan mata, kalian pun tak usah banyak bertanya, segera mundur dari sini. Menghadapi kejadian semacam ini, kelima orang jago itu menjadi serba salah, mau mundur tak bisa, maju juga tak berani hingga akibatnya untuk sementara waktu menjadi ragu. Menggunakan kesempatan inilah Moloji segera berseru kepada kelima orang jago itu. Saudara berlima, menurut penglihatanku, lebih baik kalian berlima turut perintah dan segera mengundurkan diri dari sini, lebih baik jangan mencari penyakit sendiri hingga mempengaruhi mangkuk nasi masing-masing. Lima sahabat berbaju perak itu menundukkan kepalanya rendah-rendah kemudian nampak salah seorang di antara ria maju dua langkah ke depan dan ujarnya kepada manusia berkerudung emas itu. Majikan, bolahkah hamba mengucapkan sepatah dua patah kata? Manusia berkerudung emas itu mendengus dingin, sambil menuding pintu rahasia bagian belakang, serunya. Lohu perintahkan kepada kalian agar segera mengundurkan diri dari sini. Saat itulah Ye Useng tertawa getir dia berkata lagi. Saudara berlima, lebih baik kalian pergi saja dari sini, daripada ia jadi malu dan naik dah sehingga kalian semua dibunuh pula. Cuma sebelum saudara berlima meninggalkan tempat ini, terlebih dahulu Siaw Temem punyai sebuah permintaan. Kelima orang manusia berbaju perak itu tidak menanggapi atau mengucapkan sepatah kata pun, akan tetapi mereka pun tidak pergi meninggalkan tempat I.I.U. Dari sini dapat terbukti bahwa mereka tidak leluasa untuk menjawab pertanyaan rekannya, akan tetapi mereka pun bersedia mendengarkan permintaan Ye Useng. Moloji yang menyaksikan ada kesempatan kembali menghasut mereka dengan perkataan, katanya. Semenjak dalam dunia persilatan muncul rencana Lok Hun Pei, hampir seluruh jagad telah dibikin bergetar dalam dunia persilatan. Tak ada orang yang berani melawan, bila kalian tidak segera mengundurkan diri lagi, hati-hatilah dengan keselamatan kalian sendiri. Manusia berbaju perak yang ketanggur batunya dari Lok Hun Pei tadi segera mencelak. Mokyao Jiu, persoalan ini adalah kami dengan majikan, lebih baik tutup saja bacotmu itu. Ternyata Moloji adalah Mokyao Jiu yang dicari Santionglo sekalian namun tak berhasil ditemukan rupanya dia berada di situ, tak heran kalau perkampungan keluarga Mo telah punah menjadi puing-puing yang berserakan. Mokyao Jiu sudah menduga kalau perselisihan tersebut sukar dibereskan dengan baik, padahal selama ini dia sulit mendapat kesempatan untuk pergi meninggalkan tempai itu, tak heran kalau ia merasa gembira sekali sesudah mendengar perkataan itu. Sekalipun demikian, di luaran wajahnya dia berlagak seperti mendongkol katanya. Baik, aku si orang tua memang enggan mencari banyak urusan, aku hendak pergi dari sini, pergi meninggalkan tempat ini, aku tak mau melihat kejadian di sini lagi. Orang bilang, kalau Matthew tidak melihat, hati tak akan murung, lebih baik aku pergi saja dari sini. Selesai berkata, dia lantas membalikkan badannya dan pura-pura hendak berlalu dari situ dengan mendongkol. Walaupun orangnya sudah sampai di belakang, namun perasaan dan telinganya belum meninggalkan ruangan itu. Tak lama kemudian, dari dalam ruangan berkumandang datang suara jeritan ngeri yang memilukan hati. Menyusul kemudian suasana berubah menjadi hening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Moeoji yang mendengar suara itu, diam-diam mengangguk pikirnya. Lok Hunpei wahai Lok Hunpei, keluarga ku telah kau bantai, putri kesayanganku telah kau nodai, perkampunganku telah kau bakar, kau anggap sekarang aku sudi menjadi kerbau atau kuda yang menuruti perintahmu. Kini, ha'ah, ha'ah, dari sembilan orang penggantimu, sudah ada tiga orang yang berhianat. Sedangkan Gin Iih Iak Yeu yang paling dekat denganmu pun mulai sekarang sudah berhati cabang, tampaknya aku mesti berhati-hati sedikit. Siapa tahu dia masih dapat menyaksikan dengan matu kepala sendiri datangnya hari pembalasan baginya. Benar, aku harus berhati-hati, aku harus hidup lebih lanjut. Sementara dia masih melamun, lima orang berbaju perak itu sudah meninggalkan ruangan tengah, dari enam sahabat, kini. Tinggal lima orang, sebab salah seorang di antara mereka, Yeu Seng, telah mati dihajar oleh manusia berkerudung emas itu sehingga isi perutnya hancur lebur. Mayatnya digotong kelima orang rekannya untuk dikebumikan di belakang sana. Kelima orang manusia berbaju perak itu masih mengenakan kain kerudung putih menutupi raut wajah aslinya, Namun dilihat dari sepasang tangan mereka yang gemetar keras serta dadanya yang naik turun, dapat disimpulkan kalau mereka merasa sedih campur gusar. Moloji segera memutar biji matanya, lalu maju menyongsong kedatangan mereka, katanya. Tui Ong tanya saudara berlimat, apakah majikan masih berada di dalam ruangan? Kelima manusia berbaju perak itu tidak menjawab, mereka hanya menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Dalam helaan nafas itulah, dari balik ruangan terdengar Lok Hun Pei sedang berseru. Kiao Jiu kemari kau. Diam-diam Moloji merasa geli, dari sebutan motua, kini dia telah memanggilnya sebagai Kiao Jiu lagi seperti dulu. Tertawa tinggal tertawa, namun orangnya harus menyahut dan melangkah masuk ke dalam ruangan. Sementara itu Lok Hun Pei telah berdiri di depan pintu rahasia bagian muka, sambil menuding ke arah meja baka itu, katanya. Aku ada urusan dan hendak segera ku selesaikan, besok pagi baru aku kembali, perbaiki meja ini. Selesai berkata di alantes berlalu dari situ dengan langkah lebar. Tidak bisa, tidak bisa, buru-buru emo Kiao Jiu berseru dengan cepat. Mendadak Lok Hun Pei menghentikan langkahnya sembari membalikan badan lalu berseru. Jika kau berani mengatakan tidak bisa lagi, hati-hatiku kuliti tubuhmu. Mengapa tak tahu aturan begitu, seru Mo Kiao Jiu setengah merengek, jalan darahku telah kau totok, sehingga tenaga dalamku tak berfungsi lagi, padahal meja ini terbuat dari baja, tolong tanya bagaimana caraku untuk memperbaikinya? Lok Hun Pei berpikir sebentar lalu berjalan mendekati Mo Kiao Jiu katanya kemudian. Baik, aku akan menepuk bebas jalan darahmu, cuma kau jangan mencoba-coba bermain gila, Kalau tidak percaya silahkan saja dicoba, saat itu tanggung ada orang yang akan mewakili aku menyiksamu hingga mati pun tak bisa hidup pun tak dapat. Seriaya berkata, ia benar-benar menepuk bebas jalan darah di atas badan Mo Kiao Jiu. Mo Kiao Jiu sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, malah sambil menuding meja baka itu katanya. Besok tengah hari meja ini baru bisa selesai ku perbaiki Lok Hun Pei segera mendengus dingin. HMM, bila aku pulang besok pagi, meja ini harus selesai diperbaiki kalau tidak jangan harap kau bisa hidup terus di dunia ini. Mo Kiao Jiu segera tertawa. Bila kau membunuh aku, siapa pula yang akan melakukan pekerjaan tersebut tutukmu? Lok Hun Pei tertawa seram. Heeh, 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 paling banter akanku lakukan sendiri mengerti. Mo Kiao Jiu merasakan hatinya terkesiap, tapi sebuah akal baru segera muncul kembali sahutnya kemudian. Baik, 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 cuma harus ada orang membantu pekerjaanku ini. Hal itu adalah urusanmu sendiri, kau boleh menyuruh siapa saja membantu pekerjaanmu itu. Mo Kiao Jiu menjadi gembira sekali, ujarnya kemudian. Kalau begitu kau tak usah khawatir, sebelum fajar besok, meja ini pasti sudah selesai ku perbaiki. Lok Hun Pei mendengus dingin, dia membalikan badan dan berlalu dari situ dengan langkah lebar. Memandang hingga bayangan panggung Lok Hun Pei lenyap dari pandangan matu diam di Amo Kiao Jiu tertawa dingin, Ia pun kembali ke ruang belakang. Pertama-tama dia kembali dulu ke kamar tinggalnya untuk mengambil alat perkakas. Padahal dia sedang memikirkan suatu persoalan yang amat besar sekali. Tempat ini merupakan sarang rahasia dari Lok Hun Pei dalam kota Seng Tok. Jago-jago yang berada di sini pun tinggal lima orang sahabat berbaju perak dan tiga orang pengganti berbaju emas. Selain itu, delapan orang pelayan berbaju hitam yang berada di sana masih belum terhitung seorang jagoan. Dengan kemampuan yang dimiliki Lok Hiao Jiu sekarang, apabila ia harus bertarung satu lawan satu dengan ketiga orang pengganti berbaju emas, ia tak akan merasa takut, bahkan dia berkeyakinan dalam seratus gebrakan saja, pihak lawan pasti dapat dirobohkan. Tapi jika dia harus bertarung melawan lima sahabat berbaju perak, maka ia akan ketinggalan jauh. Bila harus bertarung satu lawan satu, dalam lima puluh gebrakan saja, salah seorang dari lima orang sahabat tersebut sudah sanggup untuk membinasakan dia. Sekarang jalan darahnya yang ditotok sudah dibebaskan, dalam hal ini belum ada seorang manusia pun yang tahu. Andai kata dia hendak melarikan diri maka inilah kesempatan yang paling baik baginya. Tatkala ia berpikir lebih mendalam lagi, tanpa terasa Lok Hiao Jiu tertawa bangga. Bila tangan seseorang lihai, hatinya pasti tak akan bodoh. Manusia bodoh tak bisa melakukan perbuatan yang lihai. Lok Hiao Jiu termasyur karena hasil karyanya yang lihai dan luar biasa, kepandainya disebut nomor wahid di kolong langit, tentu saja tidak gampang untuk membohonginya. Sesudah memahami persoalan yang sedang dipikirkan olehnya, dia pun membawa perkakasnya pergi menjadi Gini Henggero Yeu. Waktu itu Gini Henggero Yeu baru saja mengubur jenazah Yeu Seng di halaman belakang sana, mereka semua dalam keadaan sedih sekali. Mereka duduk termenung dalam ruangan tengah siapapun seperti enggan berbicara. Pintu dibuka dan Mok Hiao Jiu melangkah masuk ke dalam ruangan tersebut. Salah seorang Gini Henggero Yeu segera melompat bangun, lalu bentaknya keras-keras. Enyah, enyah dari sini. Mok Hiao Jiu tidak menggubri seruannya dengan berlagak sok rahasia. Dia merentangkan tangannya seraya berkata, Barusan saja majikan pergi. Gini Henggero Yeu tidak bersuara, seakan-akan mereka beranggapan kepergiannya adalah urusannya. Sekali lagi Mok Hiao Jiu berkata, Sebelum pergi majikan telah berpesan agar kalian berlima membantuku memperbaiki meja baka itu. Mendengar ucapan mana, salah seorang manusia berbaju perak itu segera melompat bangun lalu serunya. Locu lagi mangkel tahu. Lebih baik kau cepat-cepat enyah dari hadapan kami. Sambil merendahkan suaranya Mok Hiao Jiu berbisik. Aku cukup memahami perasaan kalian cuma persoalan itu terpaksa, dengarkanlah nasihatku, sekarang paling baik bersikaplah sedikit gembira, mari ikut aku memperbaiki meja di ruang depan sana. Orang berbaju perak yang sudah berdiri itu mendadak menerjang ke muka lalu menghantam bahu Mok Hiao Jiu. Mereka semua tahu kalau jalan darah Mok Hiao Jiu tertotok dan sama sekali tak berkekuatan untuk melawan, mereka pun tahu kalau Mok Hiao Jiu sedang membuatkan suatu benda yang amat penting artinya bagi Lok Hun Pei. Tentu saja mereka tak berani turun tangan kelewat berat hingga miukai dirinya, walaupun dibilang tidak berat namun seandainya terhajar di atas bahu Mok Hiao Jiu, miscaya orang itu akan terpelanting. Siapa tahu Mok Hiao Jiu segera membalikan pergelangan tangannya dan berbalik mencengkeram urat nadi berbaju perak itu, kemudian tangannya mendorong dan melemparkan tubuh manusia berbaju perak itu sehingga mundur beberapa langkah. Menyaksikan kejadian ini lima orang manusia berbaju perak itu menjadi tertegun dan berdiri bodoh. Mok Hiao Jiu tidak memberi kesempatan kepada orang untuk berbicara, dengan suara rendah katanya lagi serius. Barusan saja majikan menepuk bebas jalan darahku, sekarang tentunya kalian sudah mengerti bukan, meskipun di luarnya majikan bilang hendak pergi, padahal apa yang sebenarnya dialakukan. Turutilah nasihatku, aku seperti juga kalian, dalam hati ada persoalan namun tak berani diutarakan keluar, agar orang lain jangan menaruh curiga kepada kalian sekarang. Apa salahnya kalau kau membantu diriku memperbaiki meja baka itu? Kelima manusia berbaju perak itu segera memahami apa yang telah terjadi, serem tak mereka bangkit berdiri dan manggut-manggut ke arah Mok Hiao Jiu. Sambil tertawa Mok Hiao Jiu lantas berkata dengan suara rendah, selanjutnya bila ingin merundingkan sesuatu, jangan lupa untuk mengirim orang untuk berjaga-jaga. Berbicara sampai di situ, dia lantas menggotong perkakasnya dan berlalu dari sana lebih dulu. Kelima orang manusia berbaju perak itu mengikuti di belakangnya, bersama-sama pergi ke ruang tengah. Maka dalam ruangan itu pun terdengar suara ting, 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 ting. Yang tiada hentinya, mereka telah mulai bekerja. Apa yang diduga Mok Hiao Jiu ternyata tepat sekali, secara diam-diam Mok Hun Pei telah kembali ke situ. Dengan tenaga dalam yang dimilikinya, tentu saja dia tak usah khawatir ditemukan jejaknya oleh kelima orang manusia berbaju perak itu, tak kala dilihatnya kelima orang itu sedang membantu Mok Hiao Jiu bekerja, diam-diam ia tertawa bangga. Setelah membunuh Yeh Wuseng tadi, sebetulnya ia merasa khawatir, dia takut kelima orang manusia berbaju perak itu bekerja sama dan bersama-sama memberontak, sekalipun kepandainya Lihai, namun terasa agak kerikuh juga bila harus bertarung melawan anak buahnya. Tapi sekarang dia sudah berlega hati, bahkan memperoleh suatu kesan yang salah. Dia salah mengerti pembunuhan sadis dan kekuatan besar yang dimilikinya bisa mendatangkan hasil di saat dan kepada siapa saja, bahkan tak seorang manusia pun berani melawan. Padahal, bencana besar sudah berada di depan mata, hanya saja orang lain sedang menunggu datangnya kesempatan baik. Pada halaman keempat dari Kitab Kecil, di tangan San Tionglo, terlukiskan. Kunjungi Hihi Kuan Chu di Kuil Tong Tian Kuan, Kota Gakhyang Provinsi Samxiang. Kota Gakhyang di Provinsi Samxiang merupakan suatu tempat yang sangat termashur, Ioteng Gakhyang Tu merupakan tempat yang sangat ternama di Kolong Langit. San Tionglo serombongan berempat telah berangkat menuju ke Kota Gakhyang. Setelah menempuh perjalanan sekian waktu, mereka telah memasuki daerah Kota Gakhyang. Malam itu, mereka pun menginap di sebuah rumah penginapan di Kota Kecil Siang Kentin 10 Li di luar Kota Gakhyang. Sepanjang jalan mereka tidak banyak berpikir, kini setelah tiba di tempat tujuan dan menginap di rumah penginapan dengan sikap yang amat santai mereka mencari tahu letak kuil Tong Tian Kuan. Siapa tahu, begitu pertanyaan diajukan, mereka berempat menjadi tertegun dan berdiri bodoh. Menurut pemilik penginapan itu, Tong Tian Kuan dari Kota Gakhyang merupakan kuil yang amat termasur sekali karena kemegahannya, sayang sekali 20 tahun berselang. Kebakaran hebat telah memusnahkan kuil tersebut, kuil Tong Tian Kuan tidak terletak di dalam Kota Gakhyang, melainkan dua li di sebelah timur, Ucian Ihi dekat telaga Tong Tinggou. Terlalu banyak kuil kenamaan yang tertimpa bencana banjir atau kebakaran selama ini, tapi kebanyakan dibangun kembali jauh lebih megah dari yang dulu, biasanya orang yang berziarah pun semakin banyak. Tapi semenjak terbakar 20 tahun berselang, kuil Tong Tian Kuan tak pernah dibangun lagi. Tentu saja Suationg Lokah Ranan, dia pun bertanya apa sebabnya tidak dibangun lagi? Alhasil dia telah menemukan jawaban yang justru merupakan kebalikannya. Menurut pemberitahuan pemilik penginapan itu, terbakarnya kuil Tong Tian Kuan bukannya tanpa sebab, juga bukan lantaran bencana tapi kalau dibilang api dari langit, maka ucapan mana tepat sekali. Perkataan dari pemilik penginapan ini sudah barang tentu mencengangkan hati orang dan membuat orang tidak habis mengerti. Namun waktu San Tiong Lok mendesak lebih jauh, pemilik penginapan itu hanya tertawa tidak menjawab. Maka San Tiong Lok dan H.O. Uji pun mempunyai suatu pendapat baru, 90% kuil Tong Tian Kuan pasti merupakan kuil Sam Chin Kuan yang tidak benar jalannya, mereka bertekad untuk menyelidiki persoalan itu sampai jelas. Keesokan harinya untuk menyelidiki latar belakang dari kuil Tong Tian Kuan, San Tiong Lok telah menyusun rencana matang, karena B.O. Uji tak suka banyak berbicara maka ia diminta menemani Nona Kim bermain sampan di Telaga. Sedangkan dia dan H.O. Uji bertugas menyelidiki persoalan tersebut. Dalam soal selidik menyelidiki, kepandayan H.O. Uji jauh lebih mengungguli kemampuan San Tiong Lok. Untuk menyelidiki peristiwa yang telah terjadi pada 20 tahun berselang, mereka harus mencari keterangan dari rakyat yang berusia lanjut, tapi orang yang berusia lanjut pengalamannya pasti lebih banyak, kira mereka berbicara pun lebih berhati-hati dan tahu diri. Oleh karena itu H.O. Uji memilih orang tua dari keluarga miskin yang gemar berbicara untuk melakukan penyelidikannya. Tengah hari itu mereka tidak memasuki rumah makan kenamaan, tapi justru memasuki warung makan sederhana yang penuh dengan rakyat dari golongan bawah. Dengan susah payah mereka berhasil pula berkenalan dengan seorang sahabat yang telah berusia agak lanjut. Dengan keahlian H.O. Uji dalam pergaulan, tak sampai berapa cawan arak masuk perut, mereka telah bersahabat karib. Suatu ketika H.O. Uji menyumpit sepotong daging dan mengunyahnya dengan pelan, seakan-akan ia ingat akan sesuatu mendadak ujarnya. Saudaraku, selesai bersantap nanti bagaimana kalau kita berkunjung ke kuil Tong Tienkoan? Tentu saja sahut santiong lo cepat, dengan susah payah kita telah berkunjung ke kota Gakhyang, tentu saja kita harus berpesiar ke kuil kenamaan tersebut. Kakek kenalan mereka itu si Nyo O bernama Nyo O Chigan, pada dasarnya dia adalah seorang yang gemar berbicara, berhati hangat dan cepat berbicara, apa yang dibicarakan biasanya pasti akan dibicarakan hingga selesai. Oleh karena itu orang-orang yang iseng pun merubah namanya dari Chigan menjadi Itian yang artinya begitu ia buka mulut maka semuanya akan diutarakan sampai habis. Tatkala dia mendengar kalau H.O. Uji dan Santiong lo hendak berpesiar ke kuil Tong Tienkoan, ia meletakkan sumpitnya sembari bertanya, Lote sekalian hendak berpesiar ke kuil Tong Tienkoan? H.O. Uji manggut-manggut. Betui, kami dengar orang bilang, di dalam kuil Tong Tienkoan terdapat seorang Hihi Kansu yang berhasil mencapai setengah dewa, kononial Yahai dan luar biasa. Nyo Ite yang tak kuasa menahan rasa gelinya dia segera tertawa. Siapa yang mengatakan hal tersebut kepada kalian? Begitu ia buka suara, ternyata memang mulutnya seperti tak bisa direm lagi, tak menanti sampai H.O. Uji dan Santiong lo menjawab, ia sudah mengebrak meja sambil melanjutkan. Orang yang berkata demikian pada hakikatnya merupakan telur busuk ngaco belo belaka. H.O. Uji dan Santiong lo saling berpandangan sekejap, mereka berlagak seolah-olah tercengang oleh ucapan itu. Setelah mendengus, kembali Nyo Ite yang melanjutkan. Pada dua tiga puluh tahun berselang, kuil Tong Tienkoan memang boleh dibilang termasuk kuil paling ternama dan paling besar di wilayah Samxiang dan sekitarnya, tapi kini, huuh, sudah hancur ludas tak ada wujud. A.H., bagaimana mungkin bisa begitu H.O. Uji berseru tertahan? Kenapa tidak bisa? Dua puluh tahun berselang, Tien telah melepaskan api membakar kuil Tong Tienkoan, walaupun tak bisa dikatakan sudah terbakar ludas namun yang tersisa pun tak seberapa. Peristiwa ini pernah pula kami dengar, tapi bukankah kemudian telah dibangun lagi serusan Tiong lo cepat. Mendengar kata dibangun kembali, tidak tahan Nyo Ite yang segera tertawa terbahak-bahak. Hah, haaah, haaah, dibangun kembali? Lote sekalian, jangan harap kuil itu dapat dibangun kembali. Eh, 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 sebenarnya apa yang telah terjadi H.O. Uji berseru tertahan. Nyo Ite yang mengalihkan sinar matanya memandang sekejap sekeliling ruangan warung itu, lalu sambil merendahkan suaranya ia berbisik. Tempat ini terdapat banyak orang, kurang leluasa bagi Lohan untuk berbicara secara belak-belakan, bila Lote berdua ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya, seusai bersantap dulu, bagaimana kalau kita berbicara di warung teh tepi telaga sana? Mendengar perkataan itu, diam-diam Santiong lo dan H.O. Uji merasa girang, tentu saja mereka mengiakan cepat. Seusai bersantap mereka berjalan menuju ke warung teh di tepi telaga, Nyo Ite yang memilih sebuah tempat yang sepi dan terpencil, begitu air teh dihidangkan sambil minum teh wangi, ia mulai membuka pembicaraan. Lote berdua benar-benar sudah ditipu orang habis-habisan masih untung baru sekarang kalian mencari tahu kabar berita kuil Tong Tian Koan, coba kalau peristiwa itu berlangsung pada 8-9 tahun berselang, hektometer, hektometer, bisa jadi memancing datangnya kesulitan bagi kalian sendiri. Hanya disebabkan mencari tahu letak suatu tempat apalagi tempat itu adalah kuil kenamaan, ternyata bisa berakibat datangnya kesulitan. Kejadian seaneh ini padahal kekatnya belum pernah terdengar kenyataan tersebut membuat Hauji dan San Tiong Lo semakin berambisi untuk mengetahui duduk persoalannya sampai jelas. Dengan merendahkan suaranya Nyo Ite yang berkata lete berdua, tahukah kau kuil Tong Tian Koan itu merupakan tempat macam apa? Bukien kah sebuah tu koan tanya San Tiong Lo tertegun? Sesudah mengiakan Nyo Ite yang manggut-manggut. Betul, cu koan tersebut meski sebuah tu koan, namun tau koan ini berbeda sekali dengan tau koan biasa. San Tiong Lo dibikin makin kebingungan, ia tak mengerti arti dari ucapan Nyo Ite yang itu. Hauji berusia lebih besar, pengalamannya juga lebih banyak, tergerak hatinya setelah mendengar perkataan itu. Lu Tiang, apakah Tong Tian Koan adalah kuilnya kaum wanita serunya tiba-tiba? Nyo Ite yang segera bertepuk tangan sambil tertawa. Tepat sekali, kuil itu memang sebuah kuil dari Litu Koh. San Tiong Lo baru mengerti sekarang, tanpa serasa dia melirik sekejap ke arah Hauji. Setelah menepuk setegukan air teh, Nyo Ite yang mulai menuturkan kejadian masa lampau. Dua puluhan tahun berselang, nama kuil Tong Tian Koan sudah hamat tersohor di kolong langit. Bangunan Tong Tian Koan sendiri mencapai ratusan bau luasnya dengan bangunan yang berlapis-lapis, indah dan megah. Ko An Chu dari kuil Tong Tian Koan itu bernama Seng Seng Ko An Chu, dia mempunyai sepuluh orang murid yang semuanya menggunakan hurut LM sebagai nama akhirnya. Menurut urutan, mereka adalah Hwi Im, Chuan Im, Hang Im, Pek Im, Seng Im, Chu Im, Ching Im, Siong Im dan Toan Im. Dengan kekuatan sebelas orang saja, tentu saja mereka tak mungkin bisa merawat kuil yang begitu megah dan besar. Oleh sebab itu bocah-bocah perempuan dari keluarga miskin yang berada 3 sampai 50 li di sekitar tempat itu menjadi orang-orang yang bisa dimanfaatkan tenaganya untuk mengurusi kuil tersebut. Kuil Tong Tian Koan mempunyai harta kekayaan yang amat besar, mereka menanam sayur dan gadis-gadis dari keluarga miskin itulah yang mengurusi kesemuanya. Seng Seng Ko An Chu berusia paling banter 30 tahunan, namun wajahnya yang cantik mengilamat menarik hati orang, seandainya dia bukan seorang pendeta, niscaya ia boleh dibilang sebagai seorang perempuan cantik. Sepuluh orang muridnya, selain tidak berdandan dan bergincu, sesungguhnya mereka terhitung perempuan-perempuan cantik, jubah pendeta mereka yang berwarna biru sama sekali tidak mengurangi kecantikan serta keanggunan mereka. San San Ko An Chu berusia tidak besar, namun kepandainya luar biasa sekali, terutama ilmu pertabibannya yang mendapat warisan orang kuno, hal mana membuat nama kuil Tong Tian Ko An makin lama semakin termasyur di mana-mana. Ko An Chu menghususkan diri dalam penyakit perempuan setiap penyakit perempuan yang diperiksa olehnya, tak ada yang belum sembuh setelah meminum obatnya tiga kali. Kota Gak yang terletak di tepi telaga Tong Tingau, sejak dulu kala sudah menjadi tempat kaum pembesar dan kaum hartawan merekreasi, terutama mereka yang sudah pensiun, kebanyakan lantas pindah ke sana dan menetap di sini sampai akhir hayatnya. Sejak ilmu pertabiban San San Ko An Chu yang lihai tersiar keluar, kuil Tong Tian Ko An menjadi termasyur dan banyak pengunjung untuk meminta pengobatan. Akhirnya Seng-Seng Ko An Chu menyuruh orang membantunya memberi pengobatan, selama pekerjaan itu berlangsung, ia tak pernah memungut balas jasa, akibatnya banyak keluarga hartawan pembesar yang bergilir mudik dalam kuil itu. Akhirnya karena pengunjung yang meluap, mau tak mau Seng, titik Chang Ko An Chu harus menurunkan sebuah peraturan, yaitu kecuali beberapa keluarga kaya dan orang-orang yang sangat dikenal olehnya, ia tak akan turun tangan sendiri. Setiap pagi sampai malam, ruang tunggu kuil Tong Tian Ko An selalu penuh dengan pasien, bahkan untuk pesan tempat pun harus dilakukan 10 hari sebelumnya. Perlu diketahui, Seng-Seng Ko An Chu bekerja untuk amal, hingga selama ini tak pernah terjadi penyakit sekecil apapun. Tapi suatu hari telah muncul sebuah penyakit, penyakit itu bukan muncul dari pihak Tong Tian Ko An, melainkan muncul dari selembar surat pengumuman yang dikeluarkan pihak Kota Gak Yang, bicara soal surat pengumuman tersebut, maka kita harus berbicara dulu tempat posisi atau letak dari kuil Tong Tian Ko An tersebut. Pintu gerbang dari kuil Tong Tian Ko An terletak berhadapan dengan sebuah muara telaga, pintu depan bukan jalan raya, jadi untuk menuju pintu gerbang kuil Tong Tian Ko An baik hendak pergi ke Kota Gak Yang maupun menuju ke kebalikannya, orang harus berjalan berapa li dulu dari jalan raya, tidak heran kalau orang yang berlalu lalang di situ tidak banyak jumlahnya. Jalan yang mementang di sebelah kiri pintu gerbang Tong Tian Ko An dapat langsung berhubungan dengan jalan raya menuju ke Kota Gak Yang. Sebaliknya jalanan yang mementang di sebelah kanan pintu gerbang menghubungkan perkampungan keluarga li yang berada tiga li dari situ, bila berjalan sejauh dua li lagi maka orang akan tiba di perkampungan keluarga ong. Penduduk perkampungan keluarga li dan perkampungan keluarga ong berjumlah ribuan keluarga, kebanyakan mereka berdagang kecil-kecilan atau menanam sayur dan menangkap ikan, oleh sebab itu setiap hari mereka harus berangkat ke Kota Gak Yang untuk berjualan dan sore pulang ke rumah. Sebenarnya penduduk perkampungan keluarga li dan penduduk perkampungan keluarga ong bisa melalui jalan raya, jalan raya terletak di belakang Tong Tian Koan, tapi lebih jauh tiga empat li, sebaliknya jika melalui jalan setapak yang melewati pintu gerbang kuil Tong Tian Koan maka mereka akan lebih dekat empat li. Untuk mengejar waktu pasar, tentu saja rakyat memilih jalanan kecil yang melalui depan kuil Tong Tian Koan. Bila sedang musim dingin, keadaan masih mendingan, tapi kalau sudah musim panas maka akan timbul hal-hal yang kurang serasi. Rakyat desa biasanya tidak berpendidikan, setiap kali sesudah pulang dari pasar dan melalui telaga di muka kuil Tong Tian Koan, Dari sepuluh orang ada delapan sampai sembilan orang yang turun ke air untuk membersihkan badan. Jalan pemikiran orang desa selamanya memang sederhana, untuk turun ke air, mereka hanya mencari tempat yang tak ada orangnya dan lantas terjun, begitu berada di air maka segala sesuatunya terlupakan. Akibatnya seringkali keluarga pembesar atau hartawan kaya yang kebetulan lewat di muka kuil Tong Tian Koan menjadi tersipu-sipu dibuatnya karena sering melihat rakyat berada dalam keadaan bugil sedang mandi di telaga. Itulah sebabnya, suatu hari pihak kota Prajagak yang memasang dua buah papan pengumuman yang didirikan satu di kiri dan yang lain di kanan pintu gerbang Tong Tian Koan hingga mencapai ujung dinding pekarangan bangunan tersebut. Isi pengumuman sederhana. Mulai hari ini, terkecuali bocah lelaki dan kaum wanita, dilarang melalui jalan ini. Begitu pengumuman dikeluarkan rakyat desa keluarga li dan keluarga ong merasa sangat tidak puas. Tidak puas tinggal tidak puas, namun yang jelas tak ada orang yang berani mencari gara-gara dengan pihak penguasa, selain menggerutu, terpaksa setiap hari mereka harus berjalan 7-8 li lebih jauh. Cuma saja setelah pengumuman itu muncul pengunjung yang datang ke kuil Tong Tian Koan lebih berkurang, lebih-lebih mereka tak bisa melihat lagi kaum lelaki yang berbugil. Tak lama sesudah pengumuman itu dipasang wali kota Gak Yang pun diganti. Wali kota baru ini Shigan bernama Wansim, konon Taya ini berhati lurus dan bijaksana, semua perhatiannya hanya dicurahkan pada kesejahteraan penduduk Gak Yang. Sejak hari pertama memangku jabatan, ia sudah beranggapan bahwa pengumuman tersebut tidak sesuai namun berhubung pejabat lama baru pergi, untuk memberi muka ia merasa enggan untuk langsung merubah. Kendati begitu-begitu ia telah menyelidiki duduknya persoalan itu dari para anak buahnya dan mengetahui alasannya. Ia pernah memberi pernyataan bahwasannya pengumuman tersebut terlalu merugikan orang desa. Menurut pendapatnya alasan yang dipakai kurang cocok, sebab dengan alasan apapun tak seharusnya melarang orang melalui jalanan yang lebih dekat dan pendek. Menurut pejabat baru ini, asal isi pengumuman dirubah menjadi barang siapa diketahui mandi telanjang dalam telaga akan dijatuhi hukuman berat, seharusnya masalah tersebut sudah dapat diatasi. Tak selang berapa saat kemudian, pendapatnya itu telah disebar luaskan oleh anak buahnya ke seluruh pelosok kota. Suatu pagi, ketika ia berada di ruang sidang telah menerima belasan lembar surat undangan, surat-surat undangan tersebut kalau bukan dari saudagar kaya, tentu hartawan berpengaruh, atau kalau bukan berasal dari bekas-bekas pejabat lama. Akhirnya terjadi suatu dialog langsung antara pejabat baru dengan tamu-tamunya, ternyata kedatangan mereka hanya dikarenakan soal pengumuman tersebut. Bahkan mereka semua bersepakat agar pengumuman lama tetap dipertahankan dan jangan dirubah. Gan Taya segera menerangkan sudut pandangannya meski pendapat mana tak bisa diterima pihak lawan, kendatipun demikian Taya mempunyai kekuasaan sebagai seorang Taya, ia telah bermaksud untuk melaksanakan keputusan menurut pendapatnya itu dalam beberapa hari mendatang. Belumlah keputusan mana dilaksanakan mendadak. Gan Taya diundang oleh atasannya untuk mengadakan pertemuan, dalam pertemuan mana atasannya kembali menandaskan bahwa pengumuman itu tak boleh dirubah, bahkan secara diam-diam disertai pula dengan semacam pemecatan. Walaupun Gik Taya tak senang hati, namun berhubung atasan ada perintah, ia tak bisa membangkang, apalagi dia belum terbiasa dengan pekerjaan tersebut, maka dia pun tidak bersikeras dengan pendapatnya lagi. Belum lama setelah peristiwa itu, suatu senja dikali Gan Ya sedang berbincang-bincang dengan dua orang anak buahnya di kamar bakal, Lim Tiong kepala opas kota telah datang menghadap dengan langkah tergesa-gesa, sambil mengetuk pintu terdengar ia berkata, lapor Taya, di luar ada seorang penduduk desa ingin bertemu dengan Tai Jin, konon dia mempunyai masalah besar yang amat penting artinya hendak dilaporkan kepada Taya. Gan Wan Sim adalah seorang pembesar jujur, seorang pembesar bijaksana, dia segera mengundang penduduk desa itu agar menghadap. Begitu masuk ke dalam ruangan, penduduk desa siap menjatuhkan diri berlutut. Gan Wan Sim segera menitahkan kepada Lim Tiong agar membangunkan penduduk desa itu, kemudian diperhatikannya wajah penduduk itu dengan seksama, diam-diam dia lantas mengangguk, orang itu mempunyai wajah yang sangat jujur. Menyusui kemudian, Gan Wan Sim lantas berkata pada penduduk desa itu sambil tertawa. Tempat ini adalah kamar bacaku, bukan ruang sidang, maka kau pun tak usah melakukan penghormatan besar, silahkan duduk. Lim Tong segera menyiapkan sebuah bangku batu untuk penduduk itu. Tentu saja orang itu tak berani duduk, sikapnya menunjukkan perasaan ia takut ia menghormat. Dengan ramah Gan Wan Sim berkata lagi, duduk sajalah, mari kita berbicara secara baik-baik, siapa namamu? Hamba si Li bernama Li Hang, orang-orang memanggil Xiao Jin sebagai Li Lo Si, si jujur Li. Li Hang, kau bilang ada urusan besar yang sangat penting hendak dilaporkan kepadaku, persoalan apakah itu? Li Hang memandang dua orang tamu yang ada di sana, lalu memandang pula ke arah Li Tiong, setelah itu ujarnya. Taiya, persoalan ini tak boleh didengar orang lain. Dilihat dari ucapan tersebut, sudah cukup membuktikan kejujuran dan kepolosan Li Hang. Dua orang anggota pejabat itu segera mohon diri dari sana hingga kini tinggal Li Hang dan Gan Tai Jin berdua. Setelah Gan Tai Jin bertanya lagi, Li Hang baru berkata sambil tertawa bodoh. Taiya, konon kau adalah seorang pembesar bijaksana, pandai bekerja, tapi titik Taiya sudah banyak hari kau memangku jabatan, Mengapa kau masih membiarkan pengumuman itu menempel di tepi jalan? Gan Taiya segera memahami apa yang dimaksudkan, sahutnya sambil tertawa pula. Li Hang, kau maksudkan surat pengumuman yang ditempelkan di depan kuil Tong Tian Koan itu? Li Hang manggut-manggut, maka Gan Taiya pun memberikan penjelasannya dengan gamblang. Siapa tahu, dengan wajah serius Li Hang berkata lagi. Taiya, tahun ini Xiao Jin berusia 58 tahun, sudah banyak kejadian yang kujumpai, terus terang saja Taiya, semenjak surat pengumuman itu dipasang, hamba tak pernah menganggur lagi. Setiap kentongan kedua, hamba selalu memanjat ke atas sebatang pohon besar di muka kuil Tong Tian Koan, selama sebulan lebih, sudah banyak kejadian aneh yang telah hamba saksikan. Menyinggung soal kejadian aneh, paras muka Gan Wan Sim segera berubah hebat. Selang berapa saat kemudian, dengan sorot metu yang tajam dan wajah berwibawa dia berseru. Li Hang, kejadian aneh macam apa itu? Taiya setiap tengah malam, pasti ada kereta yang tiba di depan pintu kuil, serombongan gadis muncul dari dalam kuil dan menggotong masuk barang-barang yang diangkut lewat pedati tersebut. Itu mah kejadian umum, bukan terhitung suatu peristiwa yang sangat aneh, kata Gan Wan Sim dengan kening berkerut. Li Hang tidak menanggapi perkataan itu, sebaliknya berkata lagi, Taiya harap kau dengarkan dulu baik-baik, siyao jen maksudkan. Ada serombongan gadis yang sedang mengangkut barang-barang. Wan Sim tertawa. Daiam sebuah kuil tokoan yang dihuni kaum rahib, memang seringkali menggunakan tenaga perempuan untuk mengangkuti barang, masa mereka akan mencari kaum lelaki untuk membantu pekerjaannya? Li Hang turut tertawa, tertawa dari seorang yang jujur, katanya kembali. Soal ini hamba sudah tahu, apalagi kuil tongtian koan mempunyai banyak pekerjaan bercocok tanam yang digarap anak-anak gadis keluarga miskin ik tinggal di sekitar tempat itu. Yee, aaa, betu, buat apa kau mesti merasa heran bila kaum wanita pun mengangkat barang? Li Hang kembali tidak menjawab pertanyaan tersebut, katanya, siyao jen telah bilang, waktu itu siyao jen memanjat sebatang pohon. Besar yang tumbuh berapa kaki di depan pintu gerbang tongtian. Koan dekat tepi telaga, segala sesuatunya dapat terlihat jelas. Taya, setiap kereta mereka lewat dan barang-barang dalam pedati diangkut turun, mengikuti hembusan angin aku pun turut mengendus bau yang sangat aneh langsung menyusup ke lubang hidung hamba. Bau aneh apakah itu tanya Gan Wan Sim dengan kening berterut. Ada bau arak, ada bau daging, ada bau amisnya ikan laut serta udang, sahut lihang setengah berbisik. Ga Wan Siu memandang lihang sekejap, lalu berkata, lihang, dari beberapa macam bau itu kau telah berhasil membuktikan apa? Lihang segera menggeleng. Siyao jen hanya melaporkan apa yang telah hamba saksikan kepada Taya. Dengan wajah serius Gan Wan Sim berkata, lihang, kuil kecil, cukan, kuil hua osyo semuanya adalah tempat para pendeta hidup mengasingkan diri, namun sebagai pendeta bukan diharuskan mereka tak makam barang berjiwa, aku percaya kau pasti memahami perkataanku ini. Kembali lihang tidak menjawab apakah dia memahami atau tidak, sebaliknya melanjutkan. Bahkan ada kalanya datang tandu, ada kalanya datang kereta, yang turun semuanya adalah kaum wanita, nona, mereka semua disambut para tokoh masuk ke dalam kuil. Gan Wan Sim menggan bersilat lidah telewat lama dengan lihang, kembali tukasnya dengan suara dalam. Lalu sekalian masuk kuil, tentu saja disambut para tokoh, kejadian ini lumrah dan tak aneh. Berbicara sampai disitu, Gan Wan Sim segera mengulapkan tangannya sambil menambahkan. Bila kau tak ada urusan yang lain, sekarang boleh segera pulang saja. Tidak tak ya kata lihang menggeleng, apa yang Xiao Jin katakan tak lebih baru seperduanya saja. Sekali lagi G, In Wan Sim berkerut kening, dia ingin memanggil Lim Tiong untuk menggusur keluar lihang, tapi sebagai pejabat yang baik ia berusaha menahan hawa amarahnya. Lihang memang terlalu jujur, ia tak dapat menilai perubahan wajah orang, terutama perubahan pada minik muka tayah tersebut, itulah sebabnya tanpa ragu dia melanjutkan kembali pertanyaan yang belum selesai. Sikap, tindak tanduk maupun care berbicara para tokoh tersebut sewaktu menyambut kedatangan perempuan-perempuan terhormat itu benar-benar amat tak sedap dipandang, sama sekali tidak mirip seorang pertapa yang suci bersih, lebih-lebih tidak mirip dengan keluarga dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Perkataan tersebut kelewat serius, juga terasa punya isi yang gawat artinya. Oleh karena itu Gan Wan Sim segera mengiakan. Kembali lihang mendengus dingin dengan nada sinis, katanya lebih lanjut. Xiao Jin mempunyai seorang ponakan yang tak bercus, dahulu seringkali terjerumus dalam rumah-rumah pelacuran, terhadap sahabat mudanya ia seringkali menceritakan adegan-adegan porno dalam rumah-rumah pelacuran itu. Tutup mulut mendadak Gan Wan Sim itu membentak gusar, perumpamaanmu itu sungguh hamat keterlaluan. Lihang nampak agak tertegun lalu ujarnya. Taya, seandainya perkataan Xiao Jin keterlaluan Taya mau memenggal kepalaku juga boleh, mau mencincang juga boleh, tapi yang ku minta bila Taya tidak percaya, besok malam silahkan Taya memanjat pohon sendiri dan mendengarkan suara hiruk-pikuk di situ. Gan Wan Sim tertawa geli, dan suara tertawa ini pun segera memotong ucapan lihang yang belum selesai. Agaknya lihang telah menyadari kekeliruannya dalam berbicara tadi, seorang wali kota masa disuruh memanjat pohon hanya untuk melihat dan mendengarkan sekelompok tokoh bergurah cabul dengan sekawanan tamu pria, tentu saja peristiwa ini merupakan suatu lelucon terbesar di dunia ini. Namun Gan Wan Sim tidak menukas pembicaraan dari lihang, sebab ditinjau dari ucapan mana, ia sudah dapat membuktikan kalau lihang adalah seorang desa yang 100% polos dan jujur. Sementara itu lihang telah mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya lagi. Taya, tahukah kau, nona-nona serta nyonya-nyonya itu pun telah menganggap Kuil Tong Tian Kuan sebagai rumah kediamannya, setelah tinggal di sana mereka lantas enggan untuk pulang ke rumah lagi. Gan Wan Sim sebagai seorang pembesar yang jujur dan bijaksana, tentu saja harus meneliti setiap persoalan secermat mungkin, sudah barang tentu dia tak bisa menerima laporan dengan begitu saja tanpa melakukan pemeriksaan sendiri. Maka dia pun manggut-manggut seraya berkata, tentang soal ini aku memang sudah tahu, hal ini dikarenakan Kuan Jokuil Tong Tian Kuan memiliki ilmu pertabiban yang sangat lihai, lantaran pasiennya kelewat banyak maka untuk menunggu sampai gilirannya terpaksa mereka harus tinggal di kuil itu sambil menunggu pengobatan. Mendengar ucapan mana, lihang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 tahukah tetaya berapa banyak orang yang tinggal di kuil itu? Gan Wan Sim agak tertegun, ia menggeieng. Berhubung masalah itu menyangkut soal kaum wanita, maka aku merasa kurang leluasa untuk melakukan penyelidikan cuma menurut keadaan pada umumnya, kalau ada delapan atau sepuluh orang yang mohon menginap di situ untuk memperoleh pengobatan, aku rasa hal ini masih belum terhitung seberapa. Dengan wajah serius Li Hook segera berkata delapan, sepuluh orang? Taya, jika kau dapat mengambil keputusan dan tindakan kirimlah pasukan tentara dan kepunglah kuil Tong Tian Kuan, Xiao Jin Jamin sudah pasti kau akan berhasil menemukan seratus orang lebih. Mendengar laporan itu, paras muka Gan Wan Sim berubah hebat, dia menjadi tak tenang lagi untuk duduk di sana. Kembali Li Hang berkata, Taya, bagaimana lihainya seorang tabib, mustahil dalam sehari semalam tanpa makan tanpa tidur ia bisa memeriksa pesien sebanyak seratus orang lebih, Taya, apakah kau tidak merasa kalau peristiwa ini sangat aneh dan mencurigakan? Tanpa terasa Gan Wan Sim manggut-manggut. Kini, perkataan dari Li Hang makin gawat. Taya, sudah Xiao Jin katakan tadi, setiap hari pada kentongan kedua, hamba pasti naik ke atas pohon untuk mengintip ke dalam kuil, bukan saja ku saksikan kejadian-kejadian aneh tersebut, bahkan aku pun berhasil menemukan suatu persoalan yang istimewa. Oh oh oh, persoalan istimewa apakah itu? Setiap manusia yang makan biji-bijian sudah pasti akan jatuh sakit tetapi 20 Li di sekitar tempat ini termasuk perempuan-perempuan yang tinggal di kota Gakhyang, justru menderita suatu penyakit luar biasa. Gan Wan Sim tidak memahami ucapannya itu, maka dia bertanya. Menderita penyakit yang luar biasa? Apa maksud Li Hang tertua terkekeh? Lalu ujarnya. Perempuan yang tinggal di sekitar tempat ini, dari umur 4-15 tahun ke bawah dan 47-8 tahun ke atas sama sekali tidak menderita sakit apa-apa, justru yang terkena penyakit adalah perempuan-perempuan yang berusia 8-19 tahun sampai 38-9 tahun, coba bayangkan Taya, bukankah penyakit yang mereka derita itu luar biasa sekali? Gan Wan Sim segera memahami apa yang dimaksudkan, mendadak ia beranjak sambil berkata, Li Hang, kau bilang di dalam kuil sekarang berdiam 100 orang perempuan. Ye A A, mungkin lebih banyak, Je I As tak bakal lebih kurang. Kau mengatakan di dalam kuil itu tertimbun arak dan minuman berjiwa dalam jumlah besar kembali Gan Wan Sim bertanya. Li Hang mengangguk. Menjawab pertanyaan Taya, Xiao Jin jamin makanan yang mereka timbun cukup untuk menjamu 100 orang lebih dan cukup untuk mengisi perut mereka selama setengah tahun, bahkan mungkin juga lebih. Sepasang alis Matu Gan Wan Sim berkenyit makin kencang, katanya kemudian. Menurut apa yang ku ketahui, Tong Tian Koan hanya terdiri dari dua buah ruangan penerima tamu tanpa ruangan lain, kau adalah penduduk dari dusun keluarga Li, jaraknya dengan Tong Tian Koan sangat dekat, benarkah apa yang ku katakan tadi? Li Hang manggut-manggut, benar semasa kecil dulu Xiao Jin pernah mengikuti ibuku berkunjung ke kuil Tong Tian Koan, gedung penerima tamu memang terdapat dua buah dengan masing-masing gedung mempunyai 10 kamar, hal ini tak mungkin bisa salah. Agaknya Gan Wan Sim sudah mempunyai pertimbangan sendiri dia bertanya lagi. Kapan kah suasana kuil itu paling sepi? Selewatnya tengah malam, suasana hening, sepi tak kedengaran sedikit suara pun jawab Li Hang tanpa berpikir panjang. Kau berada di atas pohon, apakah suasana dalam kuil dapat terlihat jelas? Tadatanya. Yee-a-a, sebagian besar memang dapat terlihat jelas Li Hang manggut-manggut. Ketika para tamu memasuki ruang penerima tamu, apakah kau pun dapat melihat dengan jelas? Gan Wan Sim bertanya dengan sangat berhati-hati dan cermat. Tanpa berpikir panjang lihang menyahut yang bisa si Yeo Jen lihat adalah ruangan sebelah barat. Cuma kejadian ini aneh sekali, padahal kekatnya dalam ruangan sebelah barat, tidak nampak seorang manusia pun setitik cahaya lampu pun tak ada, seolah-olah mereka bukan tinggal di dalam sana. Semakin memahami duduknya persoalan, Gan Wan Sim merasa semakin yakin dengan jalan pemikirannya. Setelah termenung sampai lama sekali, ia baru berkata kepada Li Hang, Aku percaya setiap perkataan yang kau ucapkan itu jujur dan merupakan kenyataan. Jika Si Yeo Jin berani berbohong hanya setengah patah kata saja, silahkan tayah menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada hamba tukas orang itu cepat. Baik, mulai sekarang kau adalah tamu kami segera kutitahkan orang untuk membereskan sebuah kamar untuk kau tempati, namun kau dilarang meninggalkan gedung ini, walau hanya selangkah pun sanggupkah kau laksanakan hal ini. Si Yeo Jin sanggup, Si Yeo Jin bersedia ditampilkan sebagai saksi jawab Li Hang dengan suara lantang. Maka Gan Wan Sim segera berseru dengan lantang, Gan San, Gan San. Gan San, pengurus rumah tangga gedung keluarga Gan segera mengiakan Sam Lil muncul di dalam ruangan. Sambil menunjuk ke arah Li Hang, Gan Wan Sim berkata, bereskan kamar untuk dia tinggal, sehari tiga kali makan. Perintahkan orang untuk menghantar ke kamarnya, suruh Si Yeo Suwo. Ji menemaninya, tanpa perintahku, ia dilarang meninggalkan gedung ini barang setapak pun. Gan San mengiakan, bersama Li Hang dia berlalu. Gan Wan Sim segera memanggil Lim Tiong dan menitahkan kepadanya untuk mengundang Panglima Pertahanan Kota, di samping itu dia pun berpesan agar segera datangkan cuma Panglima Pertahanan Kota seorang. Panglima Pertahanan Kota segera datang, semestinya Pangkat Panglima ini tidak lebih rendah daripada Pangkat seorang wali kota, tapi berhubung wali kota berkuasa mengatur tata keamanan dalam kota, maka kedudukan Panglima Pertahanan Kota jadi lebih rendah sedikit daripada Pangkat seorang wali kota. Sementara itu waktu baru menunjukkan kentongan kedua. Panglima Pertahanan Kota dan Gan dia segera melangsungkan rapat rahasia selama sepertanak nasi lamanya, kemudian Panglima itu buru-buru memohon diri. Menyusul kemudian Gan Wan Sim menitahkan kepada Lim Tiong untuk mempersiapkan tiga peleton pasukan opas yang bersenjata lengkap dengan masing-masing membawa sebuah obor, cuma obor itu dilarang dipasang sebelum ada perintah. Kemudian dipimpin langsung oleh Gan Wan Sim, berangkatlah rombongan yang terdiri dari 26 orang itu menyelinap di balik kegelapan. Pintu gerbang kota yang sebenarnya telah tertutup, kini dibuka secara diam-diam. Panglima Pertahanan Kota dengan membawa 300 prajurit bersenjata lengkap sementara itu sudah berkumpul di lapangan depan pintu gerbang kota menunggu perintah. Begitu mereka bersua, kedua belah pihak saling menganggukan kepala, kemudian dengan memimpin pasukan masing-masing bergerak keluar kota. Setelah keluar kota, secara diam-diam mereka menyusup ke arah kuil Tong Tian Koan. Sebelum itu Gan Wan Sim telan mengirim anak buahnya untuk menjaga setiap jalan besar dan lorong kecil yang bakal dilalui pasukan inti, atas perintah wali kita, tiap orang dilarang melalui jaianan tersebut sebelum mendapat izin langsung dari wali kota. Begitulah dalam waktu singkat pasukan besar itu sudah mengepung kuil Tong Tian Koan rapat-rapat, 300 prajurit berdiri tiap dua langkah seorang, segenap kuil itu boleh dibilang sudah terkurung rapat. Saat itulah Gan Wan Sim baru menurunkan perintah untuk memasang obor dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu diperintahkan untuk mengetuk pintu gerbang kuil Tong Tian Koan, tapi sampai lama sekali belum juga ade-be yang membukakan pintu. Kenyataan yang terbentang di depan matu ini semakin meyakinkan Gan Wan Sim kalau kuil Tong Tian Koan telah berubah menjadi tempat mesum. Akhirnya Lim Tong mendapat perintah untuk melompati dinding kuil dan membuka pintu gerbang dari dalam. Gan Wan Sim kembali menitahkan anak buahnya. Tiga orang membentuk satu regu melakukan penggeledahan terhadap seluruh ruangan dalam kuil, termasuk juga ruang tamu sebelah timur dan ruangan sebelah barat. Ui Siupi Panglima Pertahanan Kota yang sesungguhnya kurang menyetujui tindakan Gan Wan Sim sewaktu berunding di kantor tadi, mau tak mau harus merubah pendiriannya setelah menyaksikan kejadian ini, tanpa terasa katanya kepada Gan Wan Sim. Gan Tai Jin, tampaknya kuil ini memang sedikit agak aneh. Gan Wan Sim tersenyum, seandainya dugaan Xiao tetap keliru, berbicara sampai di sini, dia lantas menuding ke arah semua opas dan tentara pemerintah yang ada di situ sambil melanjutkan. Mereka tak akan berhasil menemukan seorang manusia pun. Ui Siupi jadi tertegun, bukankah Tai Jin pernah berkata, di sini terdapat seratus orang perempuan? Gan Wan Sim manggut-manggut. Benar, Xiao memang berkata demikian. Lantas mengapa kita tak berhasil menemukan seorang manusia pun tanya Ui Siupi keheranan. Padahal semua jawaban akan segera terungkap, harap Ui Tai Jin suka menanti sebentar lagi. Benar juga, tak selang berapa saat kemudian semua orang yang ditugaskan melakukan penggeledahan datang melaporkan bahwa mereka tidak berhasil menemukan seorang manusia pun. Dengan suara dalam Gan Wan Sim menitahkan. Kini dengan dua orang membentuk satu regu menyebarkan diri di seputar ruangan dan gedung penerima tamu sambil menantikan terjadinya perubahan selanjutnya. Semua opas dan tentara pemerintah menyahut dan melaksanakan tugas masing-masing. Kepada Gan Wan Sim, Ui Siupi kembali berkata. Gan Tai Jin, sebenarnya kejadian aneh apakah yang telah terjadi di tempat ini? Sederhana sekali, jawab Gan Wan Sim serius. Dalam kuil Tong Tian Koan pasti terdapat lorong rahasia yang menghubungkan ruangan bawah tanah. Semua tokoh serta perempuan yang berjumlah seratus orang lebih itu kini bersembunyi semua di ruang rahasia bawah tanah. Setelah mendengar ucapan itu, Ui Siupi baru menjadi mengerti, katanya. Apakah Tai Jin hendak menjalankan siasat menjaga pohon menanti kelinci? Tidak, yang akan Xiao Tel lakukan adalah memukul rumput mengejutkan seng ular. Sambil berkata dia lantas memberi tanda agar Lim Tiong maju ke depan. Setelah Lim Tiong mendekat, dengan suara lirih Gan Wan Sim berpesan. Kau segera naik ke loteng bagian genta dan bunyikan sendiri genta kuil ini. Lim Tiong mendapat perintah dan berlalu, tak selang berapa saat kemudian suara genta telah dibunyikan bertalu-talu. Sambil manggut-manggut berulang kali, Ui Siupi bergumam tiada hentinya. Betul, memang siasat memukul rumput mengejutkan ular yang sangat mujarab. Begitu suara genta berhenti berbunyi dari ruangan sebelah kanan telah datang berita. Dua orang yang bertugas menjaga di ruangan sebelah kanan adalah seorang opas yang bernama Si Seng dengan seorang pengawal dari Ui Siupi yang bernama Ui Chi Sin. Tak lama setelah suara genta dibunyikan, patung malaikat yang berada di ruangan sebelah kanan mendadak bergeser ke samping, lalu muncullah sebuah pintu rahasia yang amat besar dan cukup lebar, pintu itu cukup untuk dilalui tiga orang yang jalan berjajar. Sebenarnya Ui Chi Sin akan segera bertindak tapi Si Seng Siupas kenamaan itu segera mencegah rekannya bertindak. Sementara Ui Chi Sin masih dibuat keheranan, Si Seng telah berbisik. Jangan lupa dengan jaring yang baru saja kita siapkan, mengapa tidak menunggu saja sampai dia masuk perangkap sendiri. Tanda tanya. Ui Chi Sin segera menjadi sadar kembali, dia pun manggut-manggut tiada hentinya. Tak selang berapa saat kemudian, tampak dua orang cukup munculkan diri dari balik pintu rahasia. Baru saja mereka menuruni altar di mana patung malaikat tersebut berada, Si Seng dan Ui Chi Sin telah bertindak cepat dengan membekuknya dan tanpa ditanya lagi langsung diseret ke ruang tengah. Sementara itu dalam ruang tengah telah dipersiapkan sidang darurat yang dipimpin wali kota. Begitu kedua orang cukup tersebut digusur masuk ke dalam ruangan, Si Seng segera memberi laporan. Di belakang patung malaikat ruang sebelah kanan terdapat pintu rahasia menuju ke ruang bawah tanah. Hamba dan Ui Chi Sin berhasil membekuk mereka ketika mereka munculkan diri karena mendengar suara genta. Gan Wan Sin segera mengulapkan tangannya menitankan Si Seng agar menyingkir ke samping, kemudian tanyanya kepada dua orang cukup tersebut. Siapa nama kalian? Belum sempat kedua orang cukup itu menjawab, dari ruang sebelah kiri telah berhasil pula membekuk dua orang cukup lainnya. Ketika ditanyakan ternyata keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan di ruang sebelah kanan. Secara ketat Gan Wan Siren mengajukan serangkaian pertanyaan dia baru tahu kalau keempat orang cukup itu adalah Wim, Pek Im, Ching Im dan Toan Im. Ketika Gan Wan Sim menanyakan tentang usia mereka baru diketahui bahwa Wim berusia 27 tahun, Pek Im 24 tahun, Ching Im baru berumur 20 tahun, sedang Toan Im yang paling kecil baru berusia 17 tahun. Gan Wan Sim adalah seorang pembesar yang teliti, dia mulai menyusun rencana dan pertanyaan untuk mengungkap latar belakang peristiwa itu. Pertama-tama ia bertanya kepada Wim. Sejak kapan kau menjadi pendeta? Pinton mendapat suami yang tak jujur, akhirnya karena kecewa dan hambar terhadap kehidupan kedunia Wian, Pelinca baru menjadi pendeta. Ketika pertanyaan yang sama diajukan kepada Pek Im, maka Pek Im pun menjawab. Pintso pernah dijual orang ke dalam rumah pelacuran, akhirnya setelah berhasil melepaskan diri, Pintso jadi pendeta. Sewaktu pertanyaan itu ditujukan kepada Ching Im, ternyata pendeta ini sudah mencukur rambut semenjak kecil. Jawaban dari Toan Im pun sama. Saat itulah Gan Wan Sim baru berbisik kepada Ui Siu Pi yang duduk di sampingnya. Ui Tai Jin, apakah kau berhasil menemukan sesuatu yang mencurigakan? Ui Sin Pi juga sudah lama berkecimpungan dalam bidang ini mendengar pertanyaan itu ia segera manggut-manggut. Pernyataan dari Ching Im dan Toan Im sudah cukup dijadikan bukti yang nyata. Dengan serius Gan Wan Sim menggut-manggut, dia lantas bertanya kepada Ching Im dan Toan Im. Apakah kalian sudah menjadi pendeta di Kudil Tong Tian Kuan semenjak masih kecil? Ching Im, Toan Im segera mengiakan. Tatkala Gan Wan Sim menanyakan usia sewaktu mereka menjadi pendeta, Ching Im mengaku berusia 12, sedang Toan Im 11 tahun. Selamat menikmati.